Juara Liga Perancis, Paris Saint-Germain akan melawan klub kaya raya asal Arab Saudi, Al-Nasdian Mar Stadium Nagai, Osaka, Jepang. Jadwal pertandingan pramusim PSG versus Al-Nasr akan disiarkan langsung, Selasa, 25 Juli 2023, pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Louis-Henriquet pelatih baru PSG memulai debutnya di klub asal Perancis tersebut dengan hasil yang sangat baik. Tanpa pemain bintangnya Kylian Mbappé, PSG mengalahkan tim dari Ligue 2 Perancis, Leif Havre dengan skor akhir 2-0. Sementara itu Al-Nas mencatat hasil yang kurang memuaskan di empat laga pramusim. Di bawah pelatih Louis Castro, Al-Nas menelan dua kekalahan dan dua kemenangan. Dua kekalahan Al-Nas didapat saat melawan Benfica dan Celta Vigo. Sedangkan dua kemenangan diperoleh saat melawan Farense dan Alfercha. Kylian Mbappé dipastikan absen di tur pramusim bersama klubnya Paris Saint-Germain. Pemain tim Nas Prancis tersebut saat ini sedang berseteru dengan petinggi PSG meminta dirinya untuk dijual ke Real Madrid. Meskipun tanpa Mbappé, PSG yang berhasil mengontrak Louis-Henriquet sebagai pelatih tampil baik. Mantan pelatih Barcelona tersebut bisa mengandalkan Neymar untuk berada di lini serang. Dua pemain baru Lee Kang-In dan Marco Asensio juga bisa menjadi pilihan ex-pelatih Lionel Messi tersebut. Beberapa pemain baru PSG lainnya untuk dilihat Louis-Henriquet seperti Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Hugo Ekitike, Sefi Simons, Milan Skriniar dan Cher Endor. Sementara itu Al-Nas di bawah pelatih Louis Castro belum memberikan hasil maksimal bagi Cristiano Ronaldo CS. Untuk persiapan musim nanti, Al-Nas telah merekrut tiga pemain baru yakni Seco Fovana, Marcelo Brozovic dan Alex Telles. Bersama Cristiano Ronaldo, ketiganya bisa memberikan hasil terbaik bagi Al-Nas yang berambisi merebut juara Liga Arab Saudi 2023-2024. Potana dan Brozovic akan memulai debut bersama Al-Nas menempati posisi tengah. Alex Telles juga akan menjalani laga debutnya bersama Al-Nas saat melawan Paris Saint-Germain. PSG juara Ligue 1 Perancis bukan lawan yang mudah bagi Al-Nas di laga perdana keduanya. Dua kekalahan dari tim Eropa lainnya, Benfica dan Celta Vigo bisa menjadi catatan bagi Al-Nas. Meskipun PSG tim kuat di Ligue 1 Perancis, layak untuk jadi lawan tanding Al-Nas demi menatap Liga Arab Saudi 2023-2024 nanti. Head-to-head, hasil dari lima pertandingan terakhir PSG yaitu menang tiga kali, seri satu kali, kalah satu kali. Hasil dari lima pertandingan terakhir Al-Nas yaitu menang tiga kali, dan kalah dua kali. Prediksi skor akhir PSG versus Al-Nas. Dari Sports Mall memprediksi Paris Saint-Germain tiga dan satu Al-Nas. Sedangkan bangkapos.com memprediksi Paris Saint-Germain tiga dan nol Al-Nas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!